Hai hello sub guys ketemu lagi dengan aku nopal dan hari ini aku bakal ngasih toko kalian satu shaders namanya adalah 123 close the door coy enggak 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 itu dari korb ya asli enggak asli enggak lucu deh Oke jadi namanya itu adalah shadernya nama shadernya adalah 1123 juga shader coy dan kita mungkin langsung aja kita ke videonya coy oke coy jadi seperti ini shadernya ya jadi sederhana kayak gini dan yang menurut aku main bagus adalah bayangannya coy jadi shadow nya itu ya menurut aku main semua dibanding shader lain ya jadi gimana ada matahari ini disana dengan ngikut coy bisa ntar dimana sih menarik kalau disana ini jadi kayak gini dan ya semuanya bagus sih menurut aku untuk bayangannya ya tetapi enggak tahu juga untuk kalian ini menurut aku lumayan bagus sih untuk bayangannya dan juga ini daunnya juga bergerak eh masih dan ini dia daun ini daun-daunnya itu bergerak coy ya so kalian bisa lihat kalian bisa lihat adanya bergerak dan apalagi ya awannya awannya beda coy awan dan mataharinya beda jadi awannya ke ya enggak enggak kotak ya kayak biasa sih awannya itu lebih ke lebih ke bagus lebih ke kabut ya kayak kabut asli em emang kabut sih kayak aku enggak enggak tahu juga sayawan tapi bentuknya amat kayak awan asli ya tadi aku ngomong apa tadi aku ngomong apa sih Oke berapa ya dan itu mataharinya juga jadi bulat tadi kotak ya kayak biasanya kalau main kerbiasa kotak ini jadi bulat dan untuk dalam air ini dalam air aku lumayan suka Oh hai jadi untuk dalam air ya semuanya adalah biru semuanya biru coy jadi kayak gini untuk dalam airnya enggak kayak biasa ya jadi dalam airnya biru dan kayak gini untuk di daunan kayak kayak rumput ataupun daun pohon dia bergerak dan juga yang aku lebih suka adalah yang aku yang aku bilang tadi adalah shadownya atau bayangannya terus gerakan ininya gerakan apa bukan gerak apa daunnya bergerak dan banyak sih Mungkin kita bakal lihat untuk malam ya Oke jadi untuk malamnya kayak gini coy malamnya ini tengah malam midnight eh ya jadi kayak gini jadi untuk gelapnya lumayan gelap lah ya ya jadi kayak gini untuk malamnya kita bakal lihat pencahayaannya ntar ini udah aku set untuk tengah malam kan ya ya kayaknya sih itu Oke jadi seperti ini untuk penerangannya aku memang suka nggak terlalu orang ya biasanya untuk seder kayak biasa itu penerangannya orang coy Oke ini lebih keterang sih lebih keterang Oke jadi kayak gini kok disana juga di village boom jadi lebih terang nggak terlalu orang kayak biasa ya ini aku belum mencoba untuk pencahayaannya boom untuk ininya untuk malamnya banyak bintang dan juga bulannya bulat coy enggak kotak ya Oke ini ada awannya terlihat dikit Oke bagaimana mungkin kita bakal lihat waktu dia hujan coy Oke untuk hujannya coy untuk hujannya ya jadi di atas itu agak mendung bukan agak mendung dan untuk tetesan hujan nya kayak biasa ya ya kayak main kerbiasa dan partikel-partikelnya juga kayak biasa coy dan untuk mataharinya enggak kelihatan karena tertutup awan dan kayak gini sih enggak ada yang terlalu banyak berbeda mungkin berbeda sedikit di bayangannya mungkin enggak ada bayangannya ini tapi aku enggak tahu juga tapi enggak tahu menurut kalian gimana ini bagus apa enggak sadarnya dan ya mungkin segini aja dulu untuk video kali ini coy bye bye